Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Fadil Oke teman-teman, di hari ini Saya akan review nih ya Bagaimana sih caranya menjadi MotoVlog ya, tanpa menggunakan Alat GoPro teman-teman Biasanya kan, MotoVlog ya Ciri khasnya, pasti menggunakan Alat GoPro, untuk teman-teman Yang belum mempunyai alat Rekam seperti GoPro Ataupun yang lainnya Teman-teman bisa menggunakan handphone kalian semua Nah, apa aja sih Alat yang harus kita sediakan Oke, langsung aja kita cek dong Oke teman-teman Pertama, kita sediakan Satu buah handphone untuk merekam Saat kita perjalanan Nah, yang kedua Kita sediakan alat Mikrofon teman-teman ya Agar hasil suaranya Lebih jernih dibandingkan Kita menggunakan bawaan Mikrofon dari handphone Kita harus tambahkan mic eksternal Nah, untuk mic eksternal Kita pastikan untuk jacknya Dia ada 3 strip Seperti ini ya teman-teman Jangan yang 2 Kalau yang stripnya 2 Dia harus menggunakan Konektor tambahan lagi Nah, kalau yang model 3 seperti ini Dia langsung bisa kita sambungkan ke handphone teman-teman Tanpa menggunakan konektor tambahan Nah, yang ketiga Pastinya kita Tambahkan ya Untuk menaruh handphone-nya Monting-nya Nanti kita akan taruh seperti ini teman-teman Nah, ini nanti kita akan taruh seperti ini Oke Handphone-nya Kita taruh seperti ini Nah, kemudian Mikrofonnya ditaruh di mana nih? Bingung kan? Nah, gue test out now ya Caranya seperti ini Sangat mudah sekali teman-teman ya Ini tinggal kita taruh disini aja teman-teman ya Kita tinggal jepit seperti ini Ya Nah, kabelnya Nah, kita contohin ya Nah, seperti ini teman-teman Helen, ini langsung kita taruhin aja disini Nah, ini kita udah siap bisa nge-vlog teman-teman ya Oke, nanti gue akan cobain di motor ya Nanti ya silahkan seperti apa Oke, yuk langsung aja yuk Oke teman-teman Sekarang saya sudah pasang ya Ini ya handphone di dada saya Menggunakan tripod yang Kita bisa pasang di dada Seperti ini teman-teman ya Nah, ini hasilnya seperti ini Posisinya seperti ini ya teman-teman ya Oke, memang kalian bisa lihat ya Dan ini saya sudah menggunakan Mik eksternal ya Jadi bukan mik internal dari handphone teman-teman Oke Kita langsung jalan aja Kita lihat Filnya seperti apa Dan ini miknya saya taruh disini nih Oke Nah, ini gimana menurut teman-teman Untuk kualitas suaranya Apakah suaranya jelas Ketika saya menggunakan mik eksternal ya Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya Antara menggunakan mik internal Sama mik eksternal teman-teman Jadi untuk teman-teman yang mau bikin video-video motovlog Ya, belum punya GoPro Ataupun Alat merekam Seperti GoPro yang lainnya Bisa menggunakan handphone bawaan aja ya Bisa menggunakan kamera handphone Handphone apapun ya Yang penting bisa buat merekam lah ya Nanti teman-teman tinggal beliin Mik eksternal Sama Monting ya Monting tripod Yang untuk handphone Yang akan kita taruh di dada teman-teman Seperti ini Sebenernya sih Ini enak banget ya Handphone pun terjaga ya Lebih aman Dibandingkan Menggunakan mounting Handphone kita taruh di sini Kan ada juga tuh Ada tuh Buat taruh handphone di sini Kayaknya terlalu gede gitu loh Kalau di dada tuh kayaknya Lebih apa ya Lebih nyaman aja Lebih terlindungi lah Nggak mengganggu pemandangan juga Gitu loh Wih seru men Nah untuk teman-teman Kalau mau motoran Bisa nih Daerah BSD Kubik Sumarekon Ini enak banget Apalagi kalau di hari minggu Itu banyak banget Di daerah sini teman-teman Oke Gimana menurut teman-teman Keren nggak Wih di Ini juga bisa dikencangin sih Disesuaikan ukuran badannya Bisa dilonggarin Bisa dikencangin lagi Pokoknya bisa disetel lah Ukurannya Kesuai badan kita aja Bisa dikencangin lagi Oke teman-teman Sekarang saya mau coba ya Copot mic eksternalnya Nanti kita coba Menggunakan mic internal Teman-teman bisa lihat Perbedaannya ya Seperti apa kualitas suaranya ya Oke ini saya sudah lepas ya Mic Eksternalnya saya sudah lepas Jadi ini adalah Menggunakan mic internal Bawaan handphone teman-teman ya Coba kita jalan Nah apakah suara saya Masih disetelah Masih disetelah Masih disetelah Bisa saya Bisa bakal Bisa ternal Dari Bungkut Jadi yang Suara ini Bisa Positif Bisa 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 Nanti saya akan coba Kecepatan Ini lumayan tinggi lah ya Tidak 80-an Apakah Ini suaranya masih Cementeran Suara saya Oke Sekarang saya sudah menggunakan Mic external kembali teman-teman Kita tes lagi ya Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana teman-teman perbedaannya antara mic internal dan mic external ya teman-teman bisa membedakan ya nanti ya oke teman-teman mungkin cukup ya untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa selalu dukung channel ini dengan klik like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi nih buat konten-konten terbaru lainnya wassalamualaikum wr. wb selamat menikmati selamat menikmati